Sebelumnya, Mustako Ulama seprovinsi Jawa Barat digelar di Bandung, Rabu 15 Mei 2019. Saat itu disepakati 8 poin hasil Mustako Ulama. Di antaranya menegaskan NKRI adalah bentuk negara yang sesuai dengan Islam Rahmatan Lil Alamin. Pancasila sebagai dasar negara merupakan falsafah bangsa yang sudah final. Sehingga dalam Mustako Ulama sekabupaten Bogor ini, para ulama Habib, pimpinan pondok pesantren dan cendikiawan muslim, serta Muspida Kabupaten Bogor meminta isu people power menjelang pengumuman hasil pemilu 22 Mei mendatang di Redam. Jangan terpengaruh lah, ini kan ajakan ya, kalau waktu itu ajakan, jangan terpengaruh. Justru saya bilang tadi bahwa kekuatan rakyat itu sudah disalurkan pada saat tanggal 17 April 2019 di CPS. Itu namanya people power. Kekuatan masyarakat yang memilih dengan kehendak dan dengan keinginan hatinya untuk memilih pemimpinnya baik di DPRD, DPRD tingkat 2, DPRD maupun Presiden. Disitulah sudah melewati kekuatan. Dari Cipinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.